oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini salah satu contoh lagi ya lanjutan dari video sebelumnya kita buat grafik lagi kita cari di hp lagi daerah himpunan penyelesaian oke sebelumnya sama seperti video yang sebelumnya dari kuadran 1 itu ada x lebih besar sama dengan 0 yang diarsir ke kanan ya y lebih besar sama dengan 0 yang diarsir ke atas itu untuk kuadran 1 berarti daerah penyelesaiannya ketemu ya setelah itu kuadran 2 ada x kurang dari sama dengan 0 yang diarsir ke arah kiri ada y lebih besar sama dengan 0 yang diarsir ke arah atas dan ketemu daerah penyelesaiannya ya bagian kuadran 2 selanjutnya ada kuadran 3 y kurang dari sama dengan 0 yang diarsir ke bawah ada x kurang dari sama dengan 0 yang diarsir ke kiri dan ketemu lagi dan ketemu lagi daerah kuadran 3 atau daerah penyelesaiannya setelah itu ada lagi kuadran 4 x lebih besar sama dengan 0 yang diarsir ke arah kanan dan y le kurang dari sama dengan 0 yang diarsir ke arah bawah dan ketemu kuadran 4 ya oke kita langsung ke contoh menentukan daerah penyelesaian dari sptldv dengan grafik tentukan daerah penyelesaian dari 6x plus y kurang dari sama dengan 12 dan 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20 dan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 penyelesaian sebelumnya aturan pertama kita gimana cari tipotnya dulu ya menentukan titik potong yang pertama kita cari titik menentukan tipot dengan sumbu x eh sorry dengan sumbu y maka x sama dengan 0 jadi x nya kita ubah jadi 0 ya 6 dikali 0 plus y y nya ketemu 12 dan ketemu tipotnya 0,12 0 nya sebagai x 12 nya sebagai y dan kita cari menentukan tipot dengan sumbu x maka y nya sama dengan 0 jadi kebalikannya ya kalau kita cari x y nya sama dengan 0 kalau kita cari y x nya sama dengan 0 dan disini ketemu titik potongnya 2,02 nya sebagai x 0 nya sebagai y setelah selanjutnya persamaan yang kedua 5 x plus 4 y lebih dari sama dengan 20 sama ya kayak sebelumnya jadi kita cari tipot dengan sumbu y maka x nya harus sama dengan 0 lalu ketemu y nya sama dengan 5 dan titik potongnya ada 0,5 ya yang b tipotnya dengan sumbu x maka y sama dengan 0 dan ketemu x nya 4 y nya 0 ya jadi dengan titik potong 4,0 oke kita buat grafiknya ini ibu pakai geogrebra nanti kalian kalau misalkan membuat catatan ibu minta kita bandingkan ya dengan grafik yang manual oke ini ya ini ya garisnya ada titik potong 0,2 0 dan 12 ketemu x di x nya ada 2 sama 0 ada 0 5 dan 4 0 bisa dilihat garisnya ya garis yang dimiliki persamaan 5x plus 4y lebih besar sama dengan 20 dan garis yang merupakan persamaan dari 6x plus y kurang dari sama dengan 12 oke untuk menentukan DHP atau daerah hasil itu kita melakukan uji titik uji titiknya gimana seperti contoh yang sebelumnya dengan titik 0,0 kenapa 0,0 itu yang paling mudah ya jadi kalian bisa pakai atau menggunakan nilai titik lainnya kecuali dari titik yang tertera kayak misalkan 12 2 5 4 itu gak bisa jadi kalian bisa pakai nominal atau angka lainnya untuk melakukan uji titik namun biasanya yang digunakan adalah 0,0 nah kita coba ke uji titik yang pertama dari persamaan 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20 dengan titik ujinya 0,0 x dan y nya jadi 5 dikali 0 4 dikali 0 lebih dari sama dengan 20 dan ketemu 0 lebih dari sama dengan 20 pernyataan tersebut benar atau salah pasti salah ya 0 pernyataan 0 lebih besar sama dengan 20 nah berarti arsirannya kemana jika salah berarti titik uji 0,0 itu tidak dilewati arsiran berarti arsirannya kemana ke atas ya karena titik 0,0 tidak dilewati arsiran dikarenakan pernyataannya salah next kita uji titik ke persamaan 6x plus y kurang dari sama dengan 12 sama juga uji titiknya 0,0 x dan y nya kita ubah jadi 0 dan ketemu pernyataan 0 kurang dari sama dengan 12 pernyataannya benar ya jadi titik 0,0 dilewati atau terkena arsiran arahnya ke kiri ya setelah itu ada syarat juga x lebih dari sama dengan 0 yang diarsir ke kanan dan ada y lebih dari sama dengan 0 arsirannya ke atas kalau misalkan kita mengerjakannya di via manual ya itu hasilnya seperti ini ya hasil yang diarsir dari semua titik yang kita uji nah untuk menentukan DHP daerah hasil penyelesaiannya kita memilih atau mencari daerah yang semuanya terkena arsiran dan hasilnya seperti ini ya bagian tengah DHP nya berbentuk segitiga yang paling banyak terkena arsiran oke salah satu contohnya sekian jika ada yang ditanyakan boleh via GC ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati